Shalom uplifters Malam hari ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan Kita mau memuji dan menyembah Tuhan Sebelum itu kita mau baca satu ayat dulu Di Masmur 96 ayat 8 sampai 13 Kita baca sama-sama ya Kita mau dengar suara anak muda ya Yang keras ya Masmur 96 ayat 8 sampai 13 Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Bawalah persembahan dan pasuklah ke pelatarannya Sujudlah menyembah kepada Tuhan Dan berhiaskan kekudusan Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi Katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja Sungguh tegak dunia tidak akan goyang Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak Biarlah gemuruh laut serta isinya Biarlah beri area padang serta segala yang ada di atasnya Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai Di hadapan Tuhan Sebab Ia datang Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya Haleluya Thank you Lord We worship you Lord We worship you Lord Hallelujah Thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau Raja ku dimuliakan 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 Yesus Tuhan Yesus Tuhan Oh Kau Raja ku Terima kasih Tuhan 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 Kau rajaku yang bertanda Yang berkuasa Yesus Tuhan Kau rajaku Yesus dibulyakan Ditinggikan Yesus Tuhan Kau rajaku Yang berkata Yang berkuasa Yesus Tuhan Kau rajaku Ditinggikan Yang berkuasa Yang berkuasa Yesus Tuhan Kau rajaku Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kau rajaku Yesus Tuhan 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 Kau berkuasa Kau berkuasa untuk selamanya, oh Yesus, Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Yesus, kau berkuasa untuk selamanya, oh Yesus, Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Hanya Yesus, kau satu alasan, kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus, Tuhan. Haleluya, siapa lompat lebih lagi untuk Tuhan, saudara? Yesus, amin. Katakan berkuasa. Berkuasa hidung di surga, bertatang dalam kemuliaan. Dialah Tuhan ala kita, namanya berkuasa, pembebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat, desyatnya ala kita. Dia percaya, atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, desyatnya ala kita. Berkuasa hidung di surga, bertatang dalam kemuliaan. Berkuasa hidung di surga. Berkuasa hidung di surga, bertatang dalam kemuliaan. Kesatnya ala kita Biar tetapkan Yesus saja sekalian Tuhan ala kita Ala kita ala yang kesat Saudara amin Mari bersama kita katakan Betapa hebat Betapa kuat Dasyatnya ala kita Dia berjaya Atas semua perkuatannya Betapa hebat Betapa kuat Dasyatnya ala kita Dia tetapkan Yesus saja sekalian Sekali kita katakan Betapa hebat Betapa kuat Dasyatnya ala kita Dia berjaya Atas semua perkuatannya Betapa hebat Betapa kuat Dasyatnya ala kita Dia tetapkan Yesus saja sekalian Raja Tuhan ala kita Tuhan ala kita Tuhan ala kita Tuhan ala kita Amin Dan biarlah Tuhan Kami malam ini Tuhan Senantiasa Tuhan Memuji-Mu Tuhan lebih lagi Muliakan nama-Mu Tuhan Karena kami tahu Hanya bagi-Mu Tuhan Segala pujian Hormat dan kemuliaan Kau datang padamu Membawa pujian ku Hanya kekuatan Hadiratmu Hadiratmu sanggup menjaga hatiku Biar ku Kau sentuh hatimu Biar kumulihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku Bagimu pujian, hormat kemuliaan Kau lah kebanggaan di dalam hidupku Janjimu besinan, buktikan kau besan Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku Menekat padamu Menekat padamu Membawa pujianmu Hanya kekuatan hadiratmu Sanggup menjaga hatiku Mendekat padamu Ya Tuhan Mau sentuh hatimu Biar kumulihat kemuliaan Yang Kau sediakan bagiku Bagimu pujian, hormat kemuliaan Kau lah kebanggaan di dalam hidupku Janjimu besinan, buktikan kau besan Tiada yang sepertimu Yesus Tuh Bagimu pujian, hormat kemuliaan Kau lah kebanggaan di dalam hidupku Janjimu besinan, buktikan kau besan Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku Hanya bagimu pujian Persembahan kami Bagimu pujian, hormat kemuliaan Kau lah kebanggaan di dalam hidupku Janjimu besinan, buktikan kau besan Tiada yang sepertimu Yesus Tuh Tiada yang sepertimu Yesus Tuh Bagimu pujian, hormat kemuliaan Kau lah kebanggaan di dalam hidupku Janjimu besinan, buktikan kau besan Tiada yang sepertimu Yesus Tuh 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 creative sangpahan kami Terpujilah nama-Mu Terpujilah nama-Nama Hanya Kau yang dimuji Hanya Kau yang disembah Yesus Tuhan Kau Yesus Tuhan Shalalalamo Yalalalamo Jesus Kami mau memuliakan-Mu Tuhan Kami akan kuji yang kami Hanya bagimu Tuhan Hanya bagimu Tuhan Oh, aleluia Tuhan Sesuai yang layak disempat Kusembangkan Yesus Hanya engkau Alah ini Yes Lord Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap alat Walau dunia Semua bergoncang Tak tergoyakkan Tak tergoyakkan Engkau tetap alat Kusembangkan Yesus Hanya engkau Tidak ada yang lain Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap alat Selamanya kau tetap alat Selamanya kau tetap alat Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Hanya engkau tetap alat 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 Tuhan saat ini bekerjalah dengan bebas di tempat ini ya Bapak Sentuh setiap hati kami ya Bapak Touch us like you never before Karena engkau adalah Allah yang baik Engkau adalah Bapak yang baik Dalam hidup kami Tuhan kami mau nyanyikan Kami mau nyanyi haleluya bagimu ya Bapak Kami mau lepaskan Segala ketakutan kami ya Bapak Kami mau lepaskan Segala kekhawatiran kami Segala kekecewaan kami ya Bapak Segala sakit hati kami ya Bapak Tuhan karena saat ini ya Bapak Kami tahu Ketika kami menyanyikan Pujian ini ya Bapak Itu bukan sekedar nyanyian biasa ya Bapak Tapi ini adalah doa kami Kepadamu ya Tuhan Engkau sembuhkan Segala sakit kami ya Bapak Engkau pulihkan hidup kami ya Bapak ku lara manejikiridididididididididik Bapakku datang menyembahmu disini Ku percayakan hadap bagiku Bapakku datang menyembahmu disini Ku percayakan hadap bagiku Tau usah ku takut sebab kau sertaku Tau usah ku bimbang kau di dalamku Tau usah ku cemas kau menghiburku Tau usah ku lemah kau ku aku Ku nyanyi hallelujah Sungguh kau hebat Ajaib berkasa Perbuatanmu di hidupku Bapakku datang menyembahmu disini Ku percaya kau ada bagiku Tau usah ku takut sebab kau sertaku Tau usah ku bimbang kau di dalamku Tau usah ku ceman kau menghiburku Saat ku lemah kau kuatku Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Sunggu kau hebat Anjay berkasat Ku waktaku Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Ku nyanyi hallelujah Sunggu kau hebat Yes Lord Ajay berkasat Kepulauanmu Ku nyanyi hallelujah Ku ku nyanyi hallelujah Ohh.. Oh.. 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 Katakan dengan imanmu Yes, Los Taus aku takut Sebab kau serta ku Taus aku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cepat Kau penghiburku, saat ku lemah Kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai berkasa, Yes Lord Perbuatanmu Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai berkasa Perbuatanmu Haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Acai berkasa Perbuatanmu Perbuatanmu Ku nyanyi haleluya 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 Mari kita sembah dia Let's lift up our hands together This might be uncomfortable But this is a sign of surrender to Lord Mari kita angkat tangan kita Haleluya 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 Oh Lord Kami mengundangkan Kami mengundangkan Kami mengundangkan Haleluya Oh Kira-kira Kira Terima kasih telah menonton! 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 Sampai bumi bagi kemuliaanku Bagi-Mu Tuhan seluruh dirutu Bapailah Tuhan bagi kemuliaanku Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanku Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanku Sampai bumi Sampai bumi penuh kemuliaanku Sampai bumi penuh kemuliaanku Haleluya dengan kemuliaanku Haleluya 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 Udah semua Oke Sip Puji Tuhan Bagaimana kabarnya Baik Semua baik Luar biasa Puji Tuhan Sebelum saya masuk firman Alangkah baiknya juga Saya percaya Tuhan juga Pasti senang juga Kalau kita Apresiat juga Siap pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini melayani Boleh kasih tepuk tangan untuk mereka Siap yang di atas panggung Yang di belakang juga Teknikal Siap Asher dan semuanya Saya percaya Tapi oleh Memuji penyembah Tuhan semuanya Juga karena mereka Taat untuk melayani Amin sodara Hari ini Firman Tuhan seperti yang kita sudah lihat Temanya lah tentang mengasih Tuhan Love God Berbulan-bulan Tuhan sudah tanamkan firman ini Dalam kehidupan saya Saya percaya hari ini Tuhan akan berbicara luar biasa Oke saya minta Anda membuka hati kalian Sodara membuka hati sodara Untuk firman yang ditabur Tidak sia-sia Amin sodara Karena saya Mau Sharing tentang mengasih Tuhan Sebab tahukah Anda Ketika Tuhan juga Tuhan pernah bilang Diantara iman Pengharapan dan kasih Yang terbesar adalah kasih Hukum yang terutama Kita buka di Matius 22 Ayat yang ke 34 Sampai 40 Beli buka Saya bacakan ya Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam Berkumpulan mereka Dan seseorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia Guru Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat Jawab Yesus kepada Kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Next Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua Garis bawah yang sama dengan itu Ialah kasihlah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Hukum yang terutama adalah Mengasih Tuhan dengan segenap hati kita Dengan segenap jiwa kita Segenap akal budi kita Dan Tuhan bilang hukum yang kedua yang sama Kemudian hari ini saya akan lebih fokus di hukum yang pertama Karena saya percaya Ketika kita mengasih Tuhan Ketika kita bilang bahwa Tuhan aku mengasihimu Otomatis kita juga akan mengasih sesama kita Sebab Tuhan Yesus sendiri bilang Hukum yang sama Itu sebabnya tidak bisa dipisahkan Amin saudara Kemudian hari ini saya akan lebih fokus Berhukum yang pertama Mengasih Tuhan Kenapa kita perlu mengasih Tuhan Taukah anda Kalau semua dasarnya itu adalah kasih Tuhan sendiri adalah kasih Anda bisa bayangkan kalau Semua kita ini menjalankan Gendang firman Tuhan Atas dasar kasih Semua akan melakukan dengan senang hati Semua akan melakukan dengan suka cita Amin saudara Kalau misal Pastor Billy dan Pastor Sonny Dia punya Abby Sebagai anaknya Pastor Billy dan Pastor Sonny Tidak pukul Abby Karena dia mengasih Abby Bukan karena ada hukuman yang bilang Bahwa kalau mereka pukul Mereka akan dipenjara Begitu juga dengan firman Tuhan Kalau dasarnya adalah kasih Dasarnya aku mau mengasih Tuhan Semua itu nanti akan menyusul Semua itu dengan natural saja Saya hidup kudus Karena saya mengasih Tuhan Bukan karena ada neraka Neraka memang ada Tapi alangkah Luar biasa yang kalau kita melakukan Semuanya itu Atas dasar kasih Amin saudara Kita melakukan semua atas dasar kasih Semua itu natural saja Kalau anda mengasih pacar saudara Saudara gak akan selingkuh dengan orang lain Karena anda takut dimarahin pacar Atau karena anda sayang dengan pacar anda Karena sayang Karena kasih Intinya adalah kasih Kalau kita benar-benar mengerti Bagaimana kita bisa hidup mengasih Tuhan Saya percaya yang lain akan bertumbuh Kerendah hatian Kejujuran Semua itu dengan natural Nanti Tuhan akan tambahkan Dalam hidupan kita Justru bukannya Kalau kita sudah mengerti Tentang mengasih Tuhan Kita gak belajar yang lain Tapi justru ketika kita mengasih Tuhan Maka kita akan semakin haus Dan lapar mencari wajah Tuhan Amin saudara Amin Itu poin yang pertama Mengerti sampai sini ya Mengerti poinnya Kenapa kita perlu belajar mengenai kasih Kenapa kita perlu hidup Mengasih Tuhan Kalau ibarat makanan Firman hari ini yang saya akan sampaikan Bukan firman yang Manis-manis ya Bukan firman yang gampang Untuk digunyah Mungkin beberapa dari kalian juga Mungkin Pertama kali dengar firman yang seperti ini Seperti saya tahu Di akhir jaman ini Tidak ada gunanya Kasih firman yang manis-manis aja Saya akan beritahukan Apa yang benar Apa yang salah Tuhan bilang Ya katakan ya Tidak katakan tidak Bagaimana kita siapkan hatimu Kalau hari ini Nanti ketika firman disampaikan Kalian merasa Ada yang seperti yang Nonjokin hati kalian Jangan keraskan hatimu Buka Biarkan Tuhan masuk dalam kehidupanmu Amin saudara Nah bagaimana kita hidup Mengasih Tuhan Bagaimana Sebelum saya masuk Tentang bagaimana cara kita hidup Mengasih Tuhan Saya akan tunjukkan kasih Tuhan Terlebih dahulu Kepada saudara Saya percaya ketika Saya tunjukkan kasih Tuhan Kasih Tuhan itu luar biasa Saya tidak bisa Explain satu persatu Saya hanya ada dua poin aja Saya percaya ketika Saya bagikan Secara otomatis Nanti Anda sendiri akan rindu Untuk mengasih Tuhan Sebab Anda akan tahu Betapa besar Tuhan mengasih Saudara Satu alasan Saya baru Berkomitmen serius lagi Kepada Tuhan Februari tahun lalu Satu alasan yang membuat saya Komitmen untuk hidup Mengasih Tuhan adalah Karena Dia terlebih dahulu Mengasih saya Itu sebabnya Saya tidak mau kecewakan Tuhan Amin saudara Bukti kasih Tuhan yang pertama Kalau Anda mau catat Catat Anda perlu buka Alkitab dulu Anda bisa toleh kanan kiri Lihat kursi Di mana Anda duduk hari ini Kita ada Itu bukti kasih Tuhan yang pertama Simple Berapa banyak kita sudah Menganggap remeh Taukah Tuhan punya rencana Masing-masing dalam hidupmu Kita diciptakan spesial Tidak ada yang biasa-biasa Semua diciptakan Sebagai anak-anak Allah Dan hari ini Saya percaya Ketika saudara datang ke sini Semuanya bukan kebetulan Itu adalah bukti kasih Tuhan Yang luar biasa Dalam kehidupanmu Amin Saya percaya Walaupun mungkin Apapun Yang membuat Anda hari ini Datang ke acara ini Dengarkan firman ini Semuanya bukti kasih Tuhan Mau Anda Tiba-tiba acaranya di cancel kek Kemudian Anda gak ada acara Daripada nganggur Ya sudah ke gereja Atau mungkin Anda diajak teman Dipaksa teman Apapun Intinya Kita semua terperangkap disini Saya percaya Hari ini Banyak orang yang diubahkan Amin Saudara Walaupun seberapa Jauh Anda berlari dari Tuhan saat ini Walaupun mungkin kehidupan Anda Anda tahu bahwa Mungkin Anda sudah lama gak ke gereja Lama gak berdoa Lama gak pernah baca firman Tuhan Walaupun Tuhan tahu Tuhan tahu sekeras apa hatimu Tuhan tetap usahakan Untuk dapatkan kamu kembali Saudara tahu Perumpamaan tentang penabur Penabur Menabur benih Di pinggir jalan Di semak belukar Di tanah yang berbatu Dan tanah yang subur Kalau Anda pikirkan Penabur kok menabur Di pinggir jalan Apakah dia bodoh No Itu bukti kasih Tuhan Anda pernah temui gak Seorang penabur menabur Di aspal Enggak Enggak kan Artinya adalah Itu bukti kasih Tuhan Yang luar biasa Dalam kehidupanmu Tuhan tahu sekeras Apa hatimu Seaspal Apa hatimu Tapi Tuhan tetap akan Taburi firman Tuhan akan tetap Cari jalan Supaya kamu bisa Kembali kepada dia Aku mau dia Tuhan Yesus bilang Aku mau kamu Mungkin kalau sudah Jadi malekat Saya mungkin bilangin Tuhan Sudahlah Tuhan Orang ini gak mungkin Bertobat Tapi beda dengan Tuhan No Saya mau dia Saya mau anak itu kembali Apapun yang terjadi I want her I want him I want you to be back With me Itu loh kasih Tuhan Sekeras apa hatimu Tuhan tetap usahakan Untuk dapatkan kamu kembali Selama kita hidup Kita masih punya kesempatan Amin Untuk kembali Itu bukti kasih Tuhan yang pertama Jangan remehkan Kita hari ini ada disini Untuk mendengar firman ini Bukan berarti terus Tuhan Tidak mengasih yang lain loh ya Justru Dari kita juga Kita boleh menjangkau Orang-orang yang lain Yang di luar sana Amin Jangan siasakan kesempatan ini Saya tahu Rok Kudus berbicara Rok Kudus jangan bekerja Jangan keraskan hatimu Buka hatimu Untuk Tuhan boleh masuk Dalam hidupmu Bukti yang kedua Tuhan mengasih kita Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang mati Menggantikan kita Oh Dro Udah mainstream Gue udah ngerti Udah sering denger Berapa banyak kita Menganggap remeh Kematian dan kelahir Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Mungkin orang dunia Juga orang ateis Bilang bahwa Gak make sense Tuhan kok disalib You wanna make sense Anda dan saya yang mati Di atas kayu salib Bukan Tuhan Yesus That's make sense Itu loh make sense Jangan anggap remeh Kematian dan kebagian Tuhan Yesus Berapa banyak diantara kita Ketika kita merayakan pasca Like nothing happen Taukah saudara bahwa Itu bukti terbesar Tuhan mengasihmu Kita yang berdoa Tuhan Yesus yang mati Adakah kasih yang sebesar itu Adakah kasih yang sebesar itu Di bumi dan di surga Hanya Yesus Satu-satunya Maka itu jangan sia-siakan Ketika Tuhan Yesus mati Di atas kayu salib Menebus dosa kita Taukah anda part kita Apa Hanya percaya Dengan iman percaya Kita diselamatkan oleh Tuhan That's simple Iman percaya dengan Tuhan Kalau orang bertanya pada saya Hanya dengan percaya Tuhan Yesus Kita bisa selamat Masuk surga Ya bisa Tapi tunggu dulu Percaya yang arti Dulu beneran loh ya Tuhan bilang Iman tambah perbuatan Juga hakikatnya mati Oleh sebab itu Kalau anda tanya saya Kalau hanya percaya Yesus Bisa gak masuk surga Bisa Tapi percaya sungguh Kalau anda percaya Dengan orang tuamu Orang tuamu bilang Ah Kamu melakukan A atau B Ah Kalau kamu bilang Saya percaya dengan Yesus Kalau Tuhan Yesus bilang Jaga kekudusan Saya kan jaga kekudusan Tuhan Yesus bilang Pacaran kudus Pacaran kudus Amin Jangan gak peremeh kematian Dari bangga Tuhan Yesus Part kita hanya Percaya Percaya dengan iman Dan iman Dengan perbuatan Buahnya harus ada Kita gak bisa bilang Bahwa aku percaya Dengan Yesus Tapi masih hidup Dalam dosa No 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 Gak bisa Saya kasih tau terus terang No Anda gak akan selamat Mungkin kalau anda compare Dengan orang yang mati Disalibkan Tuhan Yesus Disampingkan Tuhan Yesus Dia gak pernah hidup Dalam kekristenan Dia gak pernah hidup Percaya Yesus Hanya Waktu dia mati Dia disamping Tuhan Yesus Dan dia percaya hari itu Dan dia masuk surga Kalau anda bilang Kok enak Gak perlu ngamang-ngamain Masuk surga Anda mau disalib Harus mengerti Saya percaya ketika Kalau anda pernah menerima Yesus Dalam altar kol dan lain sebagainya Detik dimana anda mati saat itu Anda kan masuk surga Tapi kan jarang ceritanya Yang orang altar kol terus mati Emang ada Kita punya kehidupan Kita masih punya kehidupan Untuk kita jalani Justru kita bisa membuktikan disana bahwa Saya benar berpercaya dengan Yesus Amin Ini loh Percaya Iman Beriman kepada Yesus Tapi dengan perbuatan juga Buatnya Harus dibuktikan dengan Perbuatan Kalau anda pohon durian Gak mungkin ada berbuah Pohon anggur Kalau anda bilang Saya sudah diselamatkan dengan Yesus Tapi masih hidup dalam dosa Saya gak percaya itu Lalu seperti itu Kenapa kita Hari ini belajar Tentang hidup mengasihi Tuhan Karena penting Bagi kita Anak-anak muda Mayoritas disini Mungkin anda pikir Masih muda Tobat mah nanti-nanti aja Saya mau bilang kepada anda Saat yang terbaik untuk anda Bertobat Yang balik kepada Yesus Adalah As soon as possible Secepat mungkin Jangan tunggu-tunggu Jangan tunggu-tunggu Taukah anda Investasi terbaik dalam hidupmu Saya berulang kali bilang gini Adalah ketika Anda menyerahkan Masa mudamu untuk Tuhan Sudah Itu yang terbaik Itu yang terbaik Itu yang saya cari Kalau saya bisa bertobat Gak tahun lalu Saya pengen bertobat dari kecil Namun ya sudah Sudah terlanjur juga Namun saya tahu Tahun lalu Saya membuat komitmen Saya bukan membuat komitmen Yang salah Sekarang part kita Apa yang harus kulakukan Kalau aku mengasihi Tuhan Apa yang harus kita lakukan Mari kita buka Di 1 Yohanes 5 Eh 2 sampai 3 Selamat menikmati Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Inilah tandanya Bahwa kita mengasihi Anak-anak Allah Yaitu apabila kita Mengasihi Allah Serta melakukan Perintah-perintahnya Berikutnya Sebab inilah kasih Allah Eh kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita Menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu Tidak berat Ayat yang keempat Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan Yang mengalahkan dunia Iman kita Cukup jelas sudah Tuhan bilang kalau Saudara mengasihi Kalau Anda mengasihi Tuhan Buktinya adalah Kita mengikuti Perintah-perintah Tuhan Lalu sebab itu Tadi saya bilang Tidak bisa iman Tanpa perbuatan Anda berpikir bahwa Saya sudah diselamatkan Tapi saya masih hidup Dalam dosa Saya pasti masuk surga No Saya beritahu kepada Anda Anda tidak akan selamat Tidak akan selamat Harus ada buahnya Dengan mengasihi Tuhan Hidup mengasihi Tuhan Tapi bedakan loh ya Antara hidup Dalam dosa Dan memang Sesekali Berdosa Sebab tidak ada manusia Yang sempurna Saya tahu Saya pun terkadang Masih terluput Anda masih mungkin Tidak sengaja bohong Dan lain sebagainya Tapi bedakan Ketika Anda hidup Dalam dosa Anda melakukan Dosa itu berulang kali Anda sudah tahu Salah Anda cemplung lagi Anda tahu salah Cemplung lagi Beda dengan orang Yang sudah lahir baru Orang yang berkomitmen Dengan Tuhan Ketika Anda Pertama kali cemplung Dalam dosa Cepat minta maaf pada Tuhan Cepat mohon ampun Kembali Dan berusaha Seminimal mungkin Untuk melakukan dosa Hidup dalam pertobatan Setiap harimu Amin surga Bedakan loh ya Begitu Jangan hidup dalam dosa Buktikan Kalau kita mengasihi Tuhan Dengan mengikuti Perintah-perintahnya Amin surga Ini lo simpel Mungkin anak muda Pikir bahwa Susah mengikuti Perintah Tuhan Susah Saya masih muda Terlalu banyak tantangan Tadi firman Tuhan bilang Tidak susah Tuhan juga Berikan roh kudusnya Ketika kita merimai Yesus Roh kebenaran Roh yang senantiasa menuntun Anda dan saya Amin surga Tidak Tidak susah Yang membuat susah itu Si iblis Ditawari dengan hal-hal yang Ya Pacaran gak usah kudus Lakunya seks bebas Eh minum-minum Hitting Pornografi dibuka Kembalilah pada Tuhan Hari ini Saat ini Hiduplah mengasih Tuhan Mulai Saat ini Sejak masa mudamu Berikan hidupmu Sepenuhnya untuk Tuhan Sudah Itu yang terbaik Investasi terbaikmu Amin surga Nah bagaimana kita tahu Yang mana perintah Tuhan Yang mana bukan Yang mana salah Mana enggak Yang kedua Apa yang harus kita lakukan Kalau kita mengasih Tuhan Memiliki hubungan dengan Tuhan Kita harus punya Hubungan dengan Tuhan Pastor Billy Pastor Sony Kalau enggak punya hubungan dengan Tuhan Tidak akan kuat Saya pun juga Tidak ada yang cukup kuat Apalagi di akhir jaman seperti ini Kita hidup tanpa Punya hubungan sama sekali dengan Tuhan Enggak pernah baca firman Tuhan Enggak pernah berdoa Enggak punya saat aduh Enggak mungkin bisa Saya bilang kepada ada Baik saja enggak cukup Orang hidup baik saja itu enggak cukup Tujuan hidup kita kemana Surga Kalau suatu saat ada orang Datang ke rumahmu Ketok pintumu Aku orang baik Boleh enggak aku tinggal Dalam rumahmu Kalian izinkan apa enggak Kalian enggak kenal dengan orang itu Enggak Sama Kalau kita hanya baik standarnya Semua orang masuk surga Kalau standarnya baik Donald Trump pun Kalau kita bilang jelek Ya kan Keluarganya bilang dia baik Kalau standarnya hanya baik Semua orang masuk surga Itu sebabnya kita harus punya hubungan dengan Tuhan Harus Mutlak Sudah Mulai Yang belum pernah baca Alkitab Mulai baca Alkitab Ini loh perkataan Tuhan ini loh Tuhan sudah sediakan Kita enggak pernah baca Baca Mulai ambil saat aduh Bagaimana saat aduh Gampang Pagi hari Ketika Anda bangun Mulai Berdoa Ya kan Kemudian memuji Tuhan Dua tiga lagu Kalau Anda enggak bisa nyanyi Enggak pintar main gitar Buka Youtube Buka Spotify Apapun yang bisa membantu Anda untuk menyembah Tuhan Mulai Amin Setelah itu baru Membaca firman Tuhan Saya baca dua pasal sehari Kalau Anda baca dua pasal sehari Anda bisa tamatkan setahun lebih Kalau tiga pasal kalian bisa tamatkan Setahun kurang Mulai baca Kalau kita enggak pernah baca kebenaran firman Tuhan Kalau kita hanya Kristen KTP Kita pasti akan ikut harus Pasti ikut harus Kita harus punya kebenaran firman Tuhan Seperti ketika Iblis menyerang Kalian langsung tahu Ini bukan dari Tuhan Dalam nama Yesus tolak Dalam nama Yesus tolak Dua hal itu saja Kalau Anda mengasihi Tuhan Ikuti peraturan-peraturannya Hidup memuliakan Tuhan Dan memiliki hubungan dengan Tuhan Mungkin ada beberapa hal yang enggak ada Tercatat di Alkitab ya Mungkin seperti Ya relevan lah Dugem Ya kan Minum-minuman Kenapa enggak boleh Bukannya asal enggak mabuk Enggak apa-apa ya Kalau Anda bingung Kalau Anda terus di Alkitab Simri tanyakan dalam hidupmu Apakah itu memuliakan Tuhan apa enggak Kalau enggak Jangan lakukan Gampang kan Tanya Kalau aku pacaran dengan orang ini Memuliakan Tuhan apa enggak Enggak Jangan pacaran Gampang kan Tanya pada dirimu Memuliakan Tuhan apa enggak Amen surah Surah mengerti sampai sini Yang terakhir Main musik boleh naik Saksian kemudian saya akan Tutup Siapa yang mau hidup Mengasih Tuhan mulai saat ini Angkat tanganmu Haleluya Fall 2013 Saya dikirim ke Seattle Pertama kalinya saya Jauh dari orang tua Saya ini sebenarnya anaknya alim ya Kalau Terserah kalian percaya apa enggak Saya dikirim sebagai anak yang alim Anak yang baik-baik nih Ya kan Ke Seattle Sendiri jauh dari orang tua Kemudian Mulai fall 2013 Saya masih baik-baik tuh Masuk di tahun 2014 Mulai Ya kan Mulai dikoda Minuman Ayo dugam Saya mulai larut Sebab saya pikir Ya minum-minuman Enggak apa-apa lah Tuhan Tapi saya tahu Setiap kali Saya setelah Party Setiap kali saya setelah dugam Selalu ada perasaan bersalah Sebab saya sudah lahir baru waktu itu Saya sudah terima Yesus Dan saya tahu roh kudus sudah ada dalam hidupku Cuma saya masih bandel aja Saya tahu itu roh kudus berusaha mendapatkan saya kembali Dia bilang bahwa kembalilah cepat Saya masih bilang gak mau Enak Tuhan Saya gak mau lepas Mungkin beberapa dari antara kita juga seperti itu hari ini Mungkin kalian bilang Saya masih belum mau komitmen dengan Tuhan Masih terlalu enak nikmatan dunia ini Saya beritahu kan pada Anda Tahukah Anda semua itu sia-sia Semua itu pada akhirnya adalah Temporeri aja Hanya ada satu yang kekal Kasih Tuhan That's it Itu loh yang kekal Maka itu saya gak pernah menyesal tahun lalu Saya bertobat dan kembali pada Tuhan Keputusan yang terbaik dalam hidupku Kembali juga saudara hari ini Beneran saya lanjutkan Beneran saya pindah ke SF Saya juga masih bandel Saya pelayanan Tapi saya masih juga minum-minuman Masih mabok, tipsy Dugem dan lain sebagainya Sampai suatu hari Didugem saya yang terakhir ya Kembali lagi perasaan bersalah luar biasa Ketika saya mau tidur Saya gak bisa tidur loh saya Beneran cepat kembali Cepat kembali Akhirnya beberapa hari setelah itu Saya ambil saat terduh Beneran di doa saya Tuhan Yesus bilang Tidak audible Menurut saya tahu itu Kuat dalam hati saya Dibilang bahwa Kalau kamu mau ikut Tuhan Pilih satu Kita gak bisa hybrid Orang Kristen gak bisa hybrid Kalian gak bisa Sabtu Pesta Pora Minggu ke gereja Berharap Anda masuk surga Sorry Anda harus pilih satu Ibarat kalau berlayar Kalau kaki Anda di satu di kapal yang A Satu di kapal yang B Anda kan mati dan jatuh Anda gak bisa hidup hybrid Orang Kristen gak bisa hidup hybrid Pilih satu Saudara mau Tuhan Atau saudara mau pornografimu Saudara mau Tuhan Atau kau mau mempertahankan hubungan yang sudah tahu Itu mendukakan hati Tuhan Saudara mau Tuhan Atau minum-minumanmu Pesta poramu Teman-temanmu Kalau saya jadi saudara Saya mending kehilangan sahabatku yang di dunia Daripada saya kehilangan sahabat Satu-satunya sahabat Yang mati Untuk sahabat-sahabatnya Yesus namanya Oleh sebab itu Hari ini ambillah keputusan terbaik dalam hidupmu Jangan seperti Perumpamaan orang kaya dan Lazarus Orang kaya cemplung neraka Baru dia teriak Kasih aku minum Bilangin tolong ke keluarga ku Jangan sampai masuk neraka Kalau detik dimana Anda sudah cemplung ke sana Dan Anda baru dengar firman ini Saat ini Saya mau bilangin pada Anda It's too late my friend It's too late You wanna make a choice Make today Pula keputusanmu hari ini Ketika kita bernapas Alasabat itu altar selalu terbuka Untuk setiap saudara yang mau mengambil Langkah iman Setiap saudara yang belum pernah terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan saudara yang Mungkin sudah pernah lahir baru Terima Yesus Tapi hidup Anda masih up and down Up and down Hidup dalam dosa Susah lepasnya Tuhan Hari ini saya percaya Tuhan akan membebaskanmu Setiap belunggu dosamu Amen saudara Altar selalu terbuka Kalau Anda bingung Anda harus maju apa enggak Simple Tanyakan pada dirimu hari ini Kalau saudara mati hari ini Saudara masuk surga peneraka Saudara gak bisa jawab 100% surga Majulah ke depan Untuk Tuhan bisa menyelamatkan saudara Tuhan mendungumu di altar Saya tidak akan berlama-lama Bagi saudara yang rindu Maju ke depan Saya rindu Bangkit semua berdiri boleh Bagi saudara yang tadi tahu Saya harus maju ke depan hari ini Saya harus kembali pada Yesus hari ini Kalau enggak sekarang Enggak akan ada lagi Waktu Saya tahu bahwa Kalau firman yang keras seperti ini Anda masih mengeraskan hatimu Saya ragukan firman-firman yang manis di luar sana Dan kalian mau ambil keputusan Untuk bertobat ikuti Yesus Tidak akan lama altar terbuka untukmu Saat ini Orang-orang yang tadi Saya minta Anda untuk maju saat ini Sekarang juga Haleluya Come on Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanku Kena ambil seluruh rencana-Mu Sampai bumi penuh kemuliaanku Sampai bumi penuh kemuliaanku Kena ambil seluruh hidupku Kena ambil seluruh hidupku Sampai bumi penuh kemuliaanku 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 Kena ambil seluruh rencana-Mu Sampai bumi penuh kemuliaanku Sampai bumi penuh kemuliaanku Sampai bumi penuh kemuliaanku Haleluya Yesus Bagi saudara yang Anda tahu belum pernah lahir baru Sebelum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu Mari saya tuntun hari ini dalam doa pertobatan Doa penerima Yesus Tuhan bilang dengan hati percaya orang dibenarkan Tapi dengan mulut mengaku orang itu diselamatkan Saya minta saudara yang belum pernah menerima Yesus Letakkan tanganmu dalam dadamu Ikuti doa saya Tuhan Yesus Hari ini aku mengaku Bahwa aku manusia berdosa Upah dosa adalah maut Ampuni aku Yesus Hapuskan segala dosaku Dengan darah Yesus Tuhan Yesus Masuklah dalam hatiku Roh kudus Masuklah dalam hatiku Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku Mulai saat ini Aku disebut anak-anak Allah Aku putuskan Segala ikatan Dengan kegelapan Di dalam nama Yesus Aku sudah dibeli Dan harganya sudah lunas Dan pengaruh dosa tidak ada lagi dalam hidupku Catat namaku dalam buku kehidupan ya Tuhan Catat namaku dalam buku kehidupan ya Tuhan Aku mengasihimu Yesus Mari angkat tangan semuanya Orapa ya sih Orapa ya sih Mari sembah Tuhan Sembah Tuhan Orapa ya sih Terima Orapa ya sih Orapa ya sih Orapa ya sih Firman Tuhan berkata Ketika Anda perlima Yesus Tuhan memberikan roh kudusnya Untuk tinggal Dalam hatimu Roh kebenaran itulah Yang senantiasa menuntun Anda dan saya Untuk terus hidup Dalam Tuhan Saya percaya ada beberapa orang hari ini Yang belum pernah dipenuhi roh kudus Saya percaya roh kudus akan bekerja hari ini Ketika kita menyembah Rohnya akan bekerja Bukalah hatimu Kalau Anda belum pernah dibaptis roh kudus Mintalah Dengan hati yang rindu Maka engkau akan diberi Bari siapa orang yang percaya Maka dia telah menerima Kata Yesus Mari kita menyembah Tuhan Orapa ya sih Ya lalala Baraparaparaparaparapayasi Mulai ucapkan syukur Mulai ucapkan syukur Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Orapa ya sih Bagi anda yang haus Mulai minta hari ini Tuhan akan memberikan Maksud Dalam Tuhan Orapa ya sih Mulai ucapkan syukur Ucapkan syukur Ya lalala Baraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapara Selamat menikmati 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 Menikmati Selamat menikmati Who you are You are good All the time All the time You are good You are good All the time All the time We are good All the time We are good We want more We want more Sekalian kita bakar lemah sama-sama, yang gak sempet olahraga habis final. Yang mau breakdance, silahkan. Oke, siap, memuji Tuhan. Haleluya, come on. Let's go. Yang di belakang boleh ikut loncat kalau di dalam. Willy, Emma, silahkan. Come on. Come to the front. Come to the front, silahkan. Sudah apalah ya liriknya, ya. Well, bisa bantu, ya. Yes, Lord. Mari katakan. Sekedar nangka kami bertujung. Gimana suaranya? Dari, dari segala penjurut mendekat. Mendekat kepada sang penebus. Sejati, sinar terang yang kudus. Bagi namanya sama-sama, ya. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Kau berkuasa. Untuk selamat. Siapa lupa untuk Tuhan. 3, 2, 1, 2. Dari kami alungkan namamu. Segala ikatan tak terbuka. Yesus. Yesus. Dan segera dosa telah kau hancurkan. Katakan, amin. Karena hanya kau sempenamu. Kucingkan penacah yang terangku. Amin. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Yesus. Kau berkuasa. Amin. Untuk selamat jalan. Yang Tuhan. Yang Tuhan. Namamu pembebas gala. Membebas gala. Hanya engkau, Yesus. Hanya Yesus. Kau satu alasan. Kau tidak tahu. Untuk menyembahmu Kau Yesus Tuhan yang berkuasa Tidak ada yang lain Katakan, tidak ada yang lain Suruhkan namanya, oh Yesus Oh Yesus kau berkuasa Untuk selama mananya, oh Yesus Oh Yesus kau berkuasa Untuk selama mananya, oh Yesus Oh Yesus kau berkuasa Untuk selama mananya, oh Yesus Diatumkan namamu Membebaskalah 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 Kau Yesus Tuhan Membebaskalah Membebaskalah Silahkan Silahkan Saudara Duduk ya, silahkan duduk Silahkan mari kita sambut MC kondeng MC kondeng kita Bimi Shalom Shalom everyone Shalom Juga transfer Mari kita sambut Dari anak kul kita Yang San Jose Dan juga Downtown Silahkan Halo Halo Kami dari CG Eko Nama saya Martin Dita Aku Dita Jadi Pesan kesannya buat di CG ini Pesannya Senang banget bisa ketemu Kayak orang-orang disini yang Seiman sama Tuhan Kayak Waktu dulu di Indo Kayak Pengen banget pelayanan Cuman gak pernah sempet Karena selalu ikut gereja umum Terus kalo disini Kayak banyak banget anak-anak mudanya Terus bisa Present worship card bareng Terus bisa pertama dari Asyar Terus Childer Ministry Akhirnya jadi CG Reader Senang gitu Terus Kita juga Senang bisa Belajar dan bertumbuh Sesama Bisa Ada CG tiap Jumat Sesingiman semua Dan buat yang Juga apa Pesan yang Bakal stay disini Itulah tetep rajin Rajin ke gereja biar Bisa belajar dan bertubuh sama Tuhan juga Jangan lupa Tetep ikut maini disini Tadi Dita bilang bisa Asyar Bisa Ada Apa Kids Eh Children Ministry Gitu-gitu Juga Bisa ikut CG ntar Juga masih ada Bareng Kevin Mana Kevin Kevin disitu Dan Juga selama yang membahas ini Teteplah banyak doa sama Tuhan Karena Ya kita kan di Hidup ini Gak bisa Sendiri Tetep bergantung sama Tuhan Ya Terima kasih Halo Nama saya Niko Dari Cool Downtown Setelah tahun Sepas At the end of the year Gue bakal For good Dari SF First impression ke BCC pertama Sudah jauh dari Setahun pertama di SF Sudah Jauh dari Tuhan terus abis itu pertama ke BCC kayak jenis info ke BCC terus abis itu I feel welcome and I feel blessed to meet you guys all kayak gue bisa take the ministry kayak jadi usher join the manadoa terus go in him more and more terus abis itu for newcomers kayak orang yang bakal terus selalu disamping kita whenever we need any problem God is greater than anything He is greater than our circumstances jadi kalau misalnya ada masalah atau apapun doa kepada Tuhan dan Tuhan itu akan sentiasa akan ngasih jalan dan jawaban amin kasih